Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, sukacitanya, kasih dan kuasanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya Itulah yang menjadi harapan dan doa kami untuk kita semuanya Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan Tuhan Yesus yang maha baik tidak henti-hentinya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih Buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami dan kami akan menjalaninya Sepanjang hari ini berkati urafi firmanmu menerangi kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-14 Ayat 31, begini firman Tuhan Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang dari ayat yang kita baca Dan dengarkan hari ini kita akan berbicara tentang menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus berarti kita mengukuhkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kita menjadikan kepercayaan kita kuat dan teguh kepada Tuhan Yesus Jadi Petrus sebagai salah satu contoh bagi kita Dia adalah murid Tuhan Yesus Tetapi dia menjadi contoh dan teladan bagi kita Bagaimana kita belajar untuk memiliki kepercayaan yang kuat dan teguh kepada Tuhan Yesus Jadi ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air Petrus meminta kepada Tuhan Yesus supaya menyuruhnya datang kepadanya berjalan di atas air Sama seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air Dan Petrus juga rindu bisa berjalan sama seperti Yesus di atas air Demikian juga oleh karena itulah dia katakan Kalau engkau itu Tuhan suruhlah aku datang kepadamu Jadi Tuhan Yesus yang mendengarkan permintaan Petrus saat itu Menjawab Petrus dengan berkata Datanglah Dan waktu Petrus mendengar seruan Yesus Ajakan Yesus Dia segera turun dari perahu Dan menginjakkan kakinya di atas air Lalu ia berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Petrus yang mempercayai perkataan dan ajakan Tuhan Yesus untuk datang kepadanya Mengalami mujijat saat itu Petrus bisa berjalan di atas air Sama seperti Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air Jadi pengalaman yang dialami oleh Yesus dialami juga oleh Petrus Yesus bisa berjalan di atas air Petrus pun bisa berjalan di atas air Dan Petrus bisa berjalan di atas air Karena atas perintah Atas ajakan dari Tuhan Yesus Dimana saat itu Petrus memohon Meminta supaya Yesus menyuruhnya Datang kepada Yesus Berjalan di atas air Dan atas permintaan itulah Yesus mengajak Petrus Dan Petrus melakukan Apa yang dikatakan diperintahkan oleh Yesus datanglah Dan ia turun dari perahu Dia menginjakan kaki di atas air Sungguh luar biasa Dia bisa berjalan di atas air Sama seperti Tuhan Yesus Tetapi dalam perjalanannya Petrus yang berjalan di atas air Untuk mendapatkan Yesus Mengalami suatu ujian iman Ujian atas kepercayaannya kepada Tuhan Yesus saat itu Karena kepercayaan Petrus kepada Tuhan Yesus Mengalami goncangan ketika ia merasakan apa Tiupan angin Perasaan yang terpengaruh oleh tiupan angin Melemahkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Sehingga menyebabkan apa Menyebabkan ia berada di dalam ketakutan Yang membuatnya tidak bisa lagi berjalan di atas air Sebaliknya karena perasaan Yang telah dikendalikan oleh tiupan angin Akibatnya mendatangkan ketakutan Dan akibat selanjutnya Dia mulai tenggelam Lalu apa yang dilakukan Petrus Dia berteriak kepada Yesus Dia katakan Tuhan tolonglah aku Jadi Tuhan Yesus yang melihat dan mendengarkan Teriakan Petrus yang meminta tolong Segera mengulurkan tangan Lalu memegang Petrus Sambil berkata kepada Petrus Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Jadi perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus Yang tenggelam merupakan suatu pelajaran bagi kita Bahwa yang membuat Petrus tenggelam adalah Karena kepercayaannya Yang tadinya kuat dan tertuju kepada Tuhan Yesus Menjadi lemah Karena apa? Karena kepercayaannya teralih oleh tiupan angin yang dirasakannya Kepercayaannya berkurang Karena perasaan bimbang Yang menetangkan ketakutan Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus Hai engkau yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang? Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus Mau katakan kepada Petrus Bahwa dia seharusnya tidak akan tenggelam Kalau dia belajar menguatkan kepercayaannya Menguatkan keyakinannya Menguatkan imannya Kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Oleh ajakan Tuhan Yesus Kalau dia tetap di atas perkataan Tuhan Yesus Maka dia akan tetap berjalan di atas air sama seperti Yesus Tetapi karena dia dipengaruhi oleh angin Akhirnya mendatangkan ketakutan dan tenggelam Tetapi puji Tuhan saat itu Dia minta tolong kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus dengan kasihnya Memegang dan menyelamatkan dia Jadi bapak ibu saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kehidupan yang kita jalani Tidak ada bedanya dengan kehidupan Yang dijalani Petrus ketika ia bersama-sama dengan Yesus Kita akan tetap mengalami berbagai tiupan angin Sekalipun kita ada bersama dengan Yesus Kita akan mengalami berbagai masalah Dan pergumulan hidup Yang akan menggoncang dan melemahkan Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Tetapi kita harus belajar bagaimana supaya iman kita tidak goncang Kepercayaan kita, keyakinan kita tidak menjadi bimbang Dan akibatnya mendatangkan ketakutan dan menenggelamkan kehidupan kita Jadi kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Yesus Supaya kita bisa mengatasi tiupan angin yang menetangkan ketakutan dan kebimbangan Dan bahkan melemahkan kepercayaan kita Jadi kita harus ingat ketika berbagai masalah dan pergumulan meniu perasaan kita Menggoncang perasaan kita Kuatkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Karena kita percaya apapun masalah pergumulan persoalan yang kita hadapi Kalau kita kuat kepercayaannya kepada Yesus Yesus tidak akan tinggal diam Dia akan pegang kita Dia akan tolong kita Dia akan kuatkan kita Sehingga kita bisa melalui segala macam masalah pergumulan Yang meniu perasaan kita Yang menggoncang-gancingkan perasaan kita Sehingga kalau kita lemah kepercayaannya Tenggelamlah kita Tetapi Tuhan Yesus tidak mau kita tenggelam Oleh sebab itu dia katakan Kuatkan kepercayaan kita Teguhkan kepercayaan kita Karena itulah yang akan menolong dan menyelamatkan kita Mari kita bersama dalam doa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Buat firmanmu Mengajarkan kami Supaya kami belajar untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Khususnya ketika kami mengalami berbagai masalah dan pergumulan Yang meniu perasaan kami Seperti angin yang membuat kami terombang ambing Sehingga kepercayaan kami yang tadinya kuat menjadi lemah Tetapi ketika kami mengalaminya kami mau belajar Apapun goncangan tiupan angin Masalah pergumulan yang ada dalam rumah tangga kah keluarga Usaha pekerjaan Baik itu Tuhan Yesus Segala aktivitas kerinduan keinginan kami Apapun itu Tuhan Kami mau belajar untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Supaya kami Tuhan Yesus yakin dengan kepercayaan yang kuat Yang teguh kami akan bisa lalui Setiap pergumulan persoalan yang ada Bahkan kami akan mengalami mujijat demi mujijat bersama dengan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk sepanjang hari ini Biarlah Tuhan ada di depan kami Menuntun kami Membawa kami kepada apa yang Tuhan kehendaki Karena kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi kami Oleh sebab itu Tuhan Yesus Segala berkat yang terbaik kau janjikan dalam firmanmu Itu menyertai kami sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton